Bagaimana tanggapan Anda ketika kemudian dalam kesaksian bahwa ini Sambo menyusun skenario setelah pembunuhan ini sangat rapih? Ada yang mengatakan nyaris sempurna. Tadi ada kemudian CCTV yang diganti, ataupun ada pembersihan TKP, jejak darah dibersihkan. Menurut Anda apakah ini akan membuat adanya kesulitan dalam pembuktian pembunuhan berencana? Tentu ya, ini kan delik material ya. Harus ada kausalitas. Sebab akibat nanti Prof Ibn bisa menjelaskan secara detail. Saya bukan ahli pidana, cuman teknisnya tahu lah dikit-dikit ya. Jadi harus ada kausalitas antara delik formal dengan delik material. Harus bisa dibuktikan ada keterkaitannya. Kalau tidak, ya sulit. Nah, masalahnya yang saya dengar nih ya, nanti minggu bisa dikuatkan oleh Pak Beni. Seperti selongsong peluru proyektil itu katanya banyak yang dipabrikasi. Nah, makanya ini kalau tidak cermat ya, tidak lengkap dan tidak bisa memberikan pembuktian yang kuat. Saya curiga nanti karena kausalitas inilah bisa ada celah ya, untuk setidak-tidaknya ya minimal ya. Yang harusnya 340 jadi 338. Atau mungkin saja nanti karena satu dan lain hal gitu ya, karena kurang akuratnya dari segi kausalitas tersebut, ya mungkin saja nanti bisa bebas. Kita nggak tahu. Tapi kita berharap ya, kita berdoa, kita mendukung dalam hal ini tim Jaksa Penuntut Umum yang sudah berani ya, mendakwakan pasal 340. Saya pikir ini bukan hal yang ringan, bukan hal yang main-main. Kalau mereka berani mendakwa 340, saya yakin pasti sudah didasarkan dengan alat-alat bukti yang lengkap. Sehingga nantinya pada saat menuntut dan juga diputus oleh pengadilan itu bisa terbukti sesuai dengan dakwaan primer.